Sore hari ini kita akan membahasnya, tentu saja saya tidak sendirian, sudah tersambung Tiazu. Ngopi sore, ngobrol bintar di Sonora FM. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat sore, sahabat Sonora. Ngopi sore kembali hadir, ngobrol penuh inspirasi bersama sosok-sosok inspiratif yang menghadirkan materi-materi menarik yang mudah-mudahan bisa memberikan wawasan, insight, dan juga pengetahuan untuk Anda. Hari ini, 14 November 2024. Setiap tanggal 14 November seluruh dunia memperingati Hari Diabetes Sedunia, sahabat Sonora. Satu momen yang sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran kita akan diabetes yang mungkin para pengidapnya ada di sekitar kita atau jangan-jangan juga adalah keluarga kita tentu harus terus diingatkan kembali bagaimana mengelola diabetes ini, sahabat Sonora. Dan yang paling penting juga adalah melakukan pencegahan dan mengurangi resiko diabetes. Ini spesial sekali karena tentu saja untuk membahas topik hari ini, saya tidak sendirian, ada dokter ahli yang sudah hadir bergabung bersama kita. Kalau kita bicara diabetes ini memang bukan hanya statistik dan angka, tapi juga soal kehidupan sehari-hari jutaan orang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia yang menghadapi tantangan akan diabetes ini. Hari ini kita akan membahasnya dalam ngopi sore, penyebabnya, pencegahannya, dan update terkini dari penanganan diabetes ini seperti apa. Dan yang pasti untuk mengurangi resiko serta mendukung para pengidap diabetes. Kami, sore hari ini, kita sudah bersama dengan seorang ahli, Dr. Yohanes Purwanto, SPPD-KEMD dari Mandaya Royal Hospital Puri. Seorang dokter spesialis penyakit dalam yang berpengalaman dalam menangani pasien-pasien diabetes. Kita sapa beliau dengan panggilan akrabnya, Dr. Johan. Selamat sore, Dr. Johan. Selamat sore, Yudi. Selamat sore, sahabat Sonora. Semoga sahabat Sonora selalu sehat-sehat dan merasa bahagia. Sejahtera atau well-being. Well-being. Sehat, sejahtera, bahagia, dan well-being. Ini topik menarik yang sudah disinggung oleh dokter di sapaan pertama ini. Tapi menarik, sahabat Sonora, hari diabetes di dunia. Mungkin sebagai pembuka dok, boleh sahabat-sahabat Sonora, kami juga dicerahkan. Apa sebetulnya peringatan diabetes tahun ini terkait dengan tema? Dan sebetulnya kenapa harus dirayakannya dok ya? Ada peringatan khusus hari diabetes di dunia ini dok? Terima kasih, Yudi dan sahabat Sonora. Hari diabetes di dunia itu dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 14 November. Dan hari ini, 14 November, kita merayakan hari diabetes di dunia bukan untuk sekedar celebrate atau merayakan yang mempunyai diabetes. Kita sebutnya people with diabetes atau orang-orang dengan diabetes. Kalau dulu disebut penderita, kemudian belakangan disebut penyandang. Nah itu, istilah itu membuat suatu konotasi yang agak kurang enak gitu bagi yang mempunyai diabetes. Sehingga sekarang istilahnya menjadi seseorang dengan diabetes atau people with diabetes. Jadi kita tidak menjudge, kita juga tidak menjudge itu menghukum, kita juga tidak mendiskriminasi. Tetapi kita menghargai teman-teman kita yang mempunyai diabetes atau saudara-saudara kita yang mempunyai diabetes. Jadi, pada hari diabetes ini dilakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan awareness atau kesadaran dari semua pihak. Tidak hanya yang punya diabetes, supaya lebih aware terhadap dirinya, terhadap tantangannya, masa depannya juga. Juga buat pasangannya, keluarganya, teman-temannya, lingkungan sosialnya, juga mungkin gurunya, kalau lagi sekolah, mungkin atasannya, kalau bekerja. Juga di lingkungan yang lebih besar lagi, di sosial, society atau masyarakat. Dan bahkan juga di stakeholders, misalnya seperti regulator, seperti pemerintahan, yang nantinya akan terkait semuanya dengan namanya social determinants of health. Atau bagaimana faktor-faktor sosial itu bisa menentukan kesehatan. Kesehatan di dalam level masyarakat atau society maupun di level personal. Nah, kita mengharapkan awareness, kesadaran itu meningkat di semua bidang, eh, sorry, di semua tingkatan dari masyarakat gitu, Yudi. Dan tema WDD atau World Diabetes Day tahun ini adalah Diabetes and Wellbeing. Wellbeing itu suatu yang agak abstrak gitu ya, dan definisinya enggak semuanya sama. Tapi kira-kira itu adalah bagaimana seseorang, misalnya Yudi gitu ya, merasa dan berfungsi di level personalnya, di level pribadinya. Jadi perasaan diri sendiri, fungsi diri sendiri, dan juga di level sosial. Bagaimana interaksi dengan sosial itu bisa berfungsi dan bisa mempunyai perasaan yang positif gitu ya. Dan merasakan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Mungkin agak sedikit abstrak, oke. Nih, ada tiga aspek dari well being, atau bahasa Indonesia nya sejahtera ya, Yudi ya. Sejahtera, tapi ini sejahtera bukan sejahtera dalam arti sejahtera keuangan saja ya. Tapi juga sejahtera dalam artian, satu fisik, kedua mental atau psikologis, dan ketiga sosial. Nah, kalau secara fisik, mungkin teman-teman sudah tahu, fisik artinya enggak sakit, enggak demam, enggak lemes, bisa bekerja dengan baik dari pagi sampai sore, tetap misalnya bekerja gitu. Kalau sekolah, dari pagi sampai siang bisa sekolah dengan baik, tidak ada hambatan, itu fisik. Kalau mental, itu adalah bagaimana emosinya, bagaimana pikirannya, dan hubungannya nanti dengan lingkungan. Kemudian faktor sosial ya, aspek sosial. Jadi aspek sosial ini lebih luas lagi bahkan, dari hanya fisik, kemudian mental atau psikologis, juga sosial. Ada tiga aspek tuh, dari seseorang diabetes. Jadi kita melihat, seseorang dengan diabetes tidak hanya masalah gula darah, tidak hanya melihat masalah jantung, tidak hanya melihat masalah stroke-nya, atau komplikasi yang lain yang ada di fisiknya, tetapi lebih daripada itu. Tapi memang, kita mesti tahu bahwa, well-being itu buat seseorang yang mempunyai masalah kronis, seperti penyakit diabetes gitu. Itu adalah sesuatu yang penting, karena dia mempengaruhi bolak-balik tuh. Kalau saya, maksud saya yang aspek mental dan aspek sosial itu mempengaruhi diabetesnya, dan sebaliknya juga mempengaruhi aspek, diabetesnya mempengaruhi aspek mental dan sosialnya. Contoh ya, misalnya, dalam aspek mental. Penelitian-penelitian membuktikan bahwa kalau seseorang dengan diabetes, itu secara psikologis dia mempunyai kondisi yang namanya distress. Distress, diabetes distress. Kenapa kalau seseorang bisa diabetes distress? Itu karena adanya beberapa hal, yaitu burden atau beban secara fisik. Misalnya, gulanya tinggi dia lemas, gulanya rendah bisa pingsan. Kemudian, timbul komplikasi jangka pendek, jangka panjang. Misalnya komplikasi tadi stroke, biotak, demensia, komplikasi mata, jantung, ginjal, pada pria bisa terjadi disfungsi ereksi, kaki bisa terjadi infeksi, atau bahkan sampai amputasi. Dan, itu, burden-bedan fisik itu nanti bisa semakin lama, semakin bertambah, karena diabetes itu terkenal karena komplikasinya. Tidak hanya masalah gula darah, tapi juga komplikasi. Kemudian, semakin bertambah usia, itu penyakit diabetes itu seringkali bersifat progresif. Artinya, kalau tahun ini diabetesnya hanya cukup ditangani dengan diet olah makan yang sehat dan olahraga, mungkin 5 tahun lagi tidak cukup, mungkin perlu obat. Mungkin 10 tahun lagi, obatnya tidak berfungsi lagi, jadi harus ditambah 2 macam. Mungkin 15 tahun lagi, itu bukan hanya obat, tetapi harus kombinasi dengan injeksi insulin. Nah, itu namanya progresif. Jadi, burden fisik itu tidak hanya soal gula darah naik turun, tetapi juga komplikasi, juga bertambahnya progres daripada penyakit. Selain itu juga ada yang tadi kita sebut-sebut, itu aspek mental. Jadi, ada beban mental atau psikologis yang membebani. Jadi, bukan hanya masalah gula darah, tekanan darah, dan komplikasi, tetapi juga masalah emosional. Juga burden yang terkait dengan obat-obatan, kayak tadi. Misalnya, obatnya kok bertambah, atau obatnya kok kayaknya nggak mempunyai, gitu. Atau obatnya kok kayaknya makin lama semakin mahal, misalnya, gitu. Obatnya makin banyak, dok, kok obatnya juga tambah mahal, gitu. Sedangkan pemasukan barangkali nggak bertambah, gitu ya. Barangkali, gitu ya, secara wealth beingnya belum tentu bertambah. Tetapi, obat-obatnya kok nambah lagi, nambah lagi. Kemudian juga physician related, atau terkait dengan tenaga kesehatan atau dokternya. Kadang-kadang, dokter tidak memberikan kesempatan buat pasien untuk jadi lebih tahu tentang penyakit atau tentang tubuhnya. Karena dokternya, pasiennya banyak sekali, jadi nggak sempat merenangkan satu persatu. Ya, itu tentu bisa dimaklumi, ya. Karena memang nanti harus dibahas bagaimana cara menangani hal tersebut, ya. Dengan misalnya menggunakan media sosial, atau menggunakan alat bantu edukasi, dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang juga dokter menerangkan maksudnya baik. Tetapi menjadi beban buat pasiennya, karena misalnya dokter bilang terus terang, nih. Pak Yudi, misalkan, gitu ya, ini kayaknya kalau gula darahnya tetap tinggi begini, ini bisa terjadi, misalnya harus operasi, misalnya gitu. Nah, itu jadi beban, gitu. Jadi beban buat seseorang dengan diabetes tadi. Dan itu tentu jadi nggak enak, gitu. Jadi beban pikiran istilahnya orang, gitu ya. Tapi itu sebenarnya beban secara psikologis. Atau, misalnya, tidak puas terhadap dokter. Atau seperti nggak percaya sama dokter lama-lama. Kok tahun ini saya pergi ke dokter A, dokter A bilang, ini obatnya begini, gitu ya. Tapi kok gulanya nggak turun? Pergi ke dokter B, dokter B bilang, oke, obatnya ditambah, obatnya dua macam. Tapi kok nggak terkendali juga, gitu, misalnya. Terus akhirnya pergi ke tiga dokter, akhirnya lama-lama nggak percaya lagi sama dokter, misalnya. Dan itu berbahaya, tentu ya. Karena untuk penyakit kronis, sebaiknya teman-teman, sahabat sonora itu konsultasi dengan rutin teratur kepada dokter. Kemudian juga ada aspek dari physician-related itu adalah bagaimana motivasi itu terbangun atau tidak. Kalau seandainya, seseorang udah dikasih tahu, Pak Yudi diabetes nih, gitu, olahraga ya, dan berhenti merokok, gitu. Udah dikasih tahu, tapi itu kan baru level informasi atau edukasi. Tapi mungkin belum termotivasi, gitu. Sehingga karena belum termotivasi, nggak berhenti merokoknya. Minum obat diabetes, ya, tapi nggak berhenti ini, nggak berhenti merokok. Loh, tahun depan kok stroke juga? Nah, nanti nyalain dokternya, dokter udah minum obat mahal-mahal kok masih stroke juga, gitu loh. Ternyata misalnya masih merokok, atau masih nggak bisa, nggak mau olahraga dan pola makannya dijaga, gitu. Sehingga gulanya tetap tinggi. Nah, itu masalah-masalah dengan dokter, kemudian juga interpersonal distress. Jadi, karena ada diabetes, itu mempengaruhi hubungan satu sama lain. Ya, misalnya hubungan dengan pasangan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan orang tua, atau hubungan dengan anak sebaliknya, dan seterusnya. Itu suatu hal yang kompleks dan kita bisa jelaskan banyak ya tentang interpersonal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada burden cost. Yang tadi udah sempat disinggung tuh, harga obat. Harga obat makin lama makin mahal. Harga obatnya makin mahal. Dan sebetulnya, biaya atau burden cost itu tidak hanya masalah yang biaya yang terlihat terkait dengan kesehatan ya. Health related cost itu jelas. Misalnya, obat. Makin lama obat makin mahal. Apalagi, ya kita tahu, biaya import dan lain-lain. Kemudian juga, biaya lab. Harus periksa darah, kata dokter, sebulan sekali atau tiga bulan, dan seterusnya. Kemudian juga, harus ada, misalnya prosedur-prosedur tertentu. Kalau sananya perlu katheterisasi. Kalau misalnya perlu ada konsultasi. Nggak hanya cukup satu dokter, juga periksa dokter mata, periksa dokter jantung, periksa dokter ginjal, dan seterusnya, misalnya ya kalau perlu. Dan itu health related langsung yang direct berhubungan dengan kesehatan. Tapi juga ada biaya tidak langsung. Misalnya, mestinya bekerja jadi cuti. Mestinya naik pangkat jadi nggak bisa naik pangkat. Karena misalnya nggak lolos uji kesehatan. Dan lain-lain, opportunity loss, kehilangan kesempatan. Atau misalnya, mestinya anaknya bisa pergi kuliah, tapi jadi harus mengantar orang tuanya ke dokter. Atau menemani di rumah sakit. Nah, itu juga hal-hal yang membebani. Dan itu menjadikan suatu diabetes distress. Dan itu adalah suatu aspek penting daripada seseorang dengan diabetes yang seringkali dilupakan ya. Betul, betul, betul dok. Terdampaknya itu sangat luas dan multidimensional ya dok. Ada fisik, mental, dan sosial. Tapi kalau saya boleh nambahin, izin dok satu lagi, finansial ya dok ya. Sehat ya dok. Betul. Pengaruhnya ke duit, ke finansial ini luar biasa. Dokter, menarik sekali ini satu insight yang membuat kita harus sadar bahwa manajemen diabetes itu tidak hanya soal medis, tapi juga ada faktornya. Ada hubungan yang sangat erat antara kesehatan secara sosial, kesejahteraan tadi, well-being tadi, dengan kondisi fisik kita. Jadi penanganannya mungkin tidak melulu hanya soal pengobatan, tapi juga tadi ada motivasi, ada komunikasi, ada konsultasi. Luar biasa dokter. Karena nanti izin kita elaborasi lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Dokter Johan, kita akan cedah sebentar, sahabat-sahabat Sonora. Kalau Anda punya pertanyaan, ingin sharing, boleh WhatsApp ke Studio Sonora di 0812-112-9200. Kami juga live di Youtube. Silahkan Anda bisa sampaikan di kolom live chat di kanal Youtube Sonora FM. Di bawah sini ya, silahkan pertanyaannya bisa disampaikan. Dan saya dengan Dokter Johan akan cedah sebentar, akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network. Selamat sore juga untuk sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui layar Youtube. Kita masih bersama dengan Dokter Johan Purwoto, SPPD KAMD, dari Mandaya Royal Hospital Puri pada sore hari ini. Dan yang pasti menarik tadi yang disampaikan dalam rangka memperingati Hari Diabetes di Dunia, ada banyak bahasan dan insight menarik dari Dokter Johan yang sudah disampaikan. Mungkin Dokter, kita sering mendengar diabetes ini ada yang menyebutnya kencing manis, atau gula darah, darah gula. Bisa dijelaskan kembali Dok, mungkin secara singkat saja apa sebetulnya diabetes, dan seberapa bahaya sih Dok, kasus diabetes di Indonesia dan dunia. Mungkin sampai harus ada hari khusus untuk kita memperingati Hari Kesehatan Sedunia ini Dok. Hari Kesehatan, Hari Diabetes Sedunia ini Dok. Iya. Jadi, sahabat Sonora dan Pak Yudi, kalau kita bilang diabetes melitus, diabetes sebenarnya ada beberapa diabetes, ada lagi diabetes insipidus, tapi diabetes melitus itu adalah kelompok penyakit metabolik, artinya disebabkan karena metabolisme dari tubuh yang terganggu, yang ditandai oleh kadar gula darah, glukosa darah tepatnya, yang tinggi. Yang lebih tinggi daripada yang disebut normal. Dan ini biasanya terjadi karena dua hal. Yang satu adalah karena sel pankreas, yang mestinya menghasilkan, pankreas itu organ di dalam perut, yang mestinya menghasilkan hormon insulin, itu tidak cukup menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin itu yang nantinya mengendalikan kadar glukosa darah. Baik pada waktu kita tidak makan, yaitu misalnya lagi tidur, lagi puasa, lagi nggak makan, atau telat makan, itu insulin bekerja, supaya kadar glukosa darah itu tetap stabil di level yang disebut normal. Pada waktu kita makan, maka kadar insulin akan meningkat, pankreas menghasilkan insulin lebih banyak, supaya kadar glukosa darah bisa ditekan, jangan terlalu naik. Kalau yang tipe yang terjadi, fungsi pankreasnya menjadi sangat rendah, itu biasa disebut insulin dependent diabetes mellitus, IDDM dulunya, sekarang disebut diabetes tipe 1. Nah ini biasanya karena faktor autoimun. Jadi diabetes tipe 1 karena faktor autoimun, dia terkait dengan genetik, kemudian dibangunkan genetiknya oleh suatu faktor tertentu, misalnya adanya infeksi, atau ada lingkungan, faktor lingkungan yang menyebabkan gennya itu bangun. Kemudian, tadi satu, fungsi pankreasnya nggak normal lagi, yang kedua adalah resistensi hormon insulin, jadi tubuhnya tidak bereaksi dengan sebagaimana mestinya terhadap hormon insulin yang mestinya ngatur kadar glukosa darah kita. Itu sama seperti gini, kalau misalnya teman-teman biasa itu, makan satu piring itu menjadi rasanya kenyang, kemudian lama-lama kok satu piring nggak cukup ya? Harus satu setengah piring. Lama-lama satu setengah piring nggak cukup, kok harus dua piring baru makan baru kenyang. Nah itu seperti itu, kali itu misalnya resistensi makan gitu, tapi ini resistensi terhadap hormon insulin. Hormon insulinnya sama, tapi tubuhnya nggak bisa, nggak bisa bekerja atau nggak bereaksi terhadap kadar hormon insulin yang seharusnya cukup gitu. Karena ada faktor resistensi insulin. Kenapa kok tubuh bisa resistensi terhadap insulin? Karena ada, biasanya ini karena ada faktor kelebihan lemak di dalam tubuh. Biasanya, tapi nggak selalu tahu. Biasanya karena faktor lemak di dalam tubuh yang berlebihan, menyebabkan terjadinya gangguan kerja insulin atau fungsi insulin. Jadi pankresnya baik-baik, tadinya baik-baik, tetapi karena kerja dari hormonnya nggak baik, lama-lama pankresnya juga jadi kena atau terganggu juga. Nah ini yang biasanya disebut non-insulin dependent diabetes mellitus zaman dulu, sekarang disebutnya diabetes mellitus tipe 2. Ada lagi diabetes yang lain, tapi pada umumnya 90 persen, kira-kira ya 80-90 persen, di negara kita mungkin sekitar 90 persen, itu adalah diabetes mellitus tipe 2. Tipe 1 yang tadi, yang pankresnya gagal menghasilkan insulin, itu biasanya sekitar di bawah 5 persen, pada umumnya di negara-negara yang pada umumnya. Nah tadi, kenapa itu berbahaya apa? tidak berbahaya tentunya, berbahaya, karena diabetes itu terkenal menjadi ibunya penyakit, karena diabetes mellitus itu, kadar glukosa darah yang tinggi itu toksik, toksik ya, istilah teman-teman, teman-teman yang muda sekarang kan toksik ya, lingkungan yang toksik, bos yang toksik, teman yang toksik, pasangan yang toksik, itu artinya apa? Kalau ada pasangan toksik, pasangan yang satunya lagi, itu akan rusak kan ya, jadi rusak, misalnya yang toksik, misalnya tadinya gak merokok, temannya merokok, ajak merokok, jadi ikut merokok, tadinya temannya, kita misalnya gak minum alkohol, diajak mabuk-mabukan, sama teman yang toksik, kalau gak ikut gak enak, dan seterusnya, FOMO dan lain-lain, terus akhirnya, jadi mabuk-mabukan juga, dan seterusnya, dan seterusnya gitu ya, contoh ini hanya contoh-contoh aja, tapi kira-kira begitu, kadar gula darah tinggi itu merembet, bersifat toksik dia, merembet, meracuni organ-organ tubuh, dan itu di seluruh tubuh, makanya komplikasi yang ditakutkan itu, komplikasi fisik ya, dari otak, mata, jantung, ginjal, organ reproduksi, pembelu darah seluruh tubuh, sampai ke, pembelu darah kaki, saraf seluruh tubuh, sampai ke saraf tangan kaki, makanya bisa kesemutan, bisa kram, bisa rasa nyeri-nyeri di kaki, dan lain-lain, yang seharusnya gak ada, itu semua komplikasinya ada, itu yang ditakutkan oleh orang, tetapi sepertinya bukan cuma itu, ada, kita kan kenal istilah, life expectation ya, life expectation, atau harapan hidup, kira-kira misalnya, harapan hidup orang Indonesia, 70 tahun, misalnya nih, ini hanya misalkan ya, 70 tahun, kita ambil, sekarang ada dua contoh nih, ini nanti related terhadap, apa yang fenomena yang terjadi, di masa sekarang ini, yaitu, karena, misalkan, babe sama anak nih, babe sama anak ya, dua ya teman-teman, sahabat sonora ya, si babe ini, kena diabetes di usia 50 tahun, sebelum 50 tahun, dia sehat, ini kita sebut, time spent in health, umur, yang dia, dia lalui dengan sehat, itu 50 tahun berarti kan ya, dari 50 tahun, usia harapan hidupnya, 70 tahun, berarti dia sakit, diabetesnya selama 20 tahun, tapi, karena, diabetes itu meningkatkan, resiko penyakit, komplikasi tadi, dan juga, menurunkan, usia harapan hidup, karena dia, terjadi komplikasi, jadi, istilahnya, lebih cepat, organ tubuhnya, rusak, lebih cepat, berisiko, untuk, terjadi kematian, karena kardiovaskular, misalnya, kematian, karena serangan jantung, kematian, karena gagal jantung, kematian, karena stroke, dan lain-lain ya, termasuk ginjal misalnya, nah itu, menyebabkan, misalnya, harapan hidupnya kan, 20 tahun lagi ya, 50 tahun kena diabetes, sampai 70 tahun, kan kira-kira segitu ya, teman-teman ya, lalu, berkurang lah, misalnya, jadi, 15 tahun nih, 15 tahun ini adalah, namanya, time spent with diabetes, atau, namanya, hidup, dengan diabetes, nah, 15 tahun, apa yang terjadi dengan 15 tahun, nah itu yang tadi kita sudah singgung, ada burden fisik, ada burden psikologis, ada burden sosial, ada burden cost, dan lain-lain gitu ya, nah itu yang mempengaruhi, banyak faktor gitu, ini, ini kita bicara yang 50 tahun, baru kena diabetes, kemudian, usia harapan hidupnya berkurang deh, jadi 15 tahun lagi, jadi, mestinya 70 tahun, jadi 65 tahun gitu, misalnya, misalkan ini ya, misalnya, nah, jangan lupa itu tadi, yang Pak Yudi udah singgung, masalah cost, itu juga, masalah cost itu, menjadi, pertimbangan utama, dari payer, atau orang yang nanti menanggung biaya, misalnya, perusahaan, makanya perusahaan suka takut tuh, kalau ada yang diabetes, bukan hanya takut, performance atau kinerjanya, berubah, tapi juga takut harus menanggung biaya sakitnya, misalnya gitu, kemudian asuransi, kemudian juga yang lebih besar lagi, misalnya, perusahaan negara, atau bukan perusahaan, misalnya negara, misalnya, tentu, kalau seandainya, cost biaya besar, dan yang diabetes banyak, tentu itu akan, besar pengeluaran negara untuk itu, selain itu juga, kalau yang biaya mandiri, yang bayar sendiri, terus, pada orang tua nih, misalnya, yang anaknya diabetes, orang tuanya kan nanggung biayanya, lalu, tadi ini si Babe ya, Babe, nah coba, kalau si anak nih, sekarang anaknya usia 30 tahun, udah diabetes, misalnya ya, kalau usia 30 tahun, udah diabetes, maka, dia akan mengalami, time span with diabetesnya, itu 40 tahun, kira-kira begitu ya, 40 tahun, kan usia harapan hidup, 70 tahun, jadi 30 tahun, sampai 70 tahun, itu 40 tahun, nah, 40 tahun yang terjadi adalah, tadi, harapan hidupnya, akan lebih mudah berkurang, walaupun kita tentu tahu ya, secara orang beragama, umur di tangan Tuhan gitu ya, tetapi, secara statistik, dan penelitian-penelitian, menunjukkan bahwa, risiko kardiofaskular death, atau kematian kardiofaskular, itu meningkat, jadi, harapan hidupnya berkurang, misalnya, mestinya sampai 70 tahun, jadi mungkin 55 tahun, sedangkan si ayah, sampai 65 tahun, gitu, usia harapan hidupnya gitu, misalnya, nah ini, ini, ini contohnya, lalu, selama dia, diabetes si anak, dari umur 30 tahun, sampai 55 tahun, misalnya itu 25 tahun, dengan diabetes, yang diterjadi adalah, komplikasi-komplikasi, terjadi, tentu, lebih mudah terjadi, penyakit ginjal, jantung, dan lain-lain, dibandingkan yang tidak diabetes, kemudian, itu akan berdampak, terhadap, kualitas hidupnya, terhadap, tadi itu, berdang-berdang fisik, mental, dan biaya, sekali lagi, dan sosial, sebetulnya, nah, ini yang, yang sekarang, lagi ditakutkan, sebetulnya, oleh para ahli, apa itu, diabetes terjadi, pada usia lebih muda, dulu, ayahnya, 50 tahun, 60 tahun, baru diabetes, tapi sekarang, yang muda-muda, umur 30 tahun, 40 tahun, sudah diabetes, bahkan di umur 20 tahun, sudah diabetes, nah, itu tentu, menjadi suatu, bukan kemajuan, tetapi, suatu, tantangan, gitu, kalau kita bilang, ancaman, kayaknya, nggak enak, setelahnya, tapi kita bilang, tantangan, itu suatu, tantangan, buat, generasi muda, dan buat semuanya, buat masyarakat, buat pemerintah, juga, bagaimana, generasi lebih muda, sekarang, sudah mulai terancam diabetes, kira-kira, itu bahayanya, usia lebih muda, makin muda, orang dengan diabetes, tentu bahaya, bahayanya, tidak hanya buat orangnya, tapi juga, buat, semua yang terlibat tadi, yang kita udah singgung, sampai ke negara, kalau buat wanita hamil, eh, sorry, buat wanita, kaum wanita, pada usia muda, 30 tahun, dia kena diabetes, mungkin dia masih mau hamil lagi, sekali, dua kali, atau berapa kali, gitu, lalu, nanti itu akan terjadi, proses-proses yang nggak mudah, kalau dia, udah diabetes, kemudian dia, mesti hamil, tentu kita bisa melalui itu dengan baik, tapi kan harus, konsultasi dengan dokter, dengan seksama, supaya, kehamilannya aman, janinnya aman, anaknya nanti lahir dengan sehat, aduh, saya merinding dok, dengernya, aduh, semakin mudah sekarang ya diabetes, menyerang, atau menjangkiti manusia, 30, bahkan ada yang 20 tahun, ini, aduh, menyeramkan sekali ya sahabat sonora, life expectancy juga nanti akan berpengaruh di sana dok, ini berarti karena faktor gaya hidup yang sekarang ada ya dok, yang membuat diabetes bisa terjadi pada usia yang lebih muda, atau ada faktor yang mungkin paling menentukan sehingga ini bisa terjadi dok, tantangan. Iya, ada banyak faktor sih, saya tidak menuduh satu faktor lebih daripada yang lainnya, tetapi secara umum, kita bisa sebutkan beberapa faktor yang pengaruhi kenapa usia lebih muda saat ini, lebih muda diabetes. Memang kita bahas yang diabetes tipe 2 nih terutama ya, kalau diabetes tipe 1 memang dari dulu itu biasanya pada usia muda, diabetes tipe 1 yang tadi pankreasnya rusak karena faktor autoimun, itu biasanya faktor genetik, kemudian terbangunkan genetik karena satu lain hal, lalu jadi diabetes tipe 1, tapi itu yang tadi kurang dari 5 persen. Nah yang 90 persen lebih, yang diabetes tipe 2, itu terjadi karena faktor lifestyle, betul, tetapi tidak melulu salah lifestyle-nya, tetapi juga ada faktor yang tidak bisa dirubah. Jadi ada faktor yang tidak bisa dihindari, misalnya usia, makin tinggi usia itu makin mudah seseorang mempunyai diabetes. Tapi oke, ini kita misalnya kita mundur, bukan mundur, maju ke daerah yang usia muda tadi, lebih muda tadi sudah kena diabetes. Faktor genetik, faktor genetik dari orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya yang gennya bisa turun, tidak harus setiap ang, generasi diabetes. Tapi ada faktor gen yang kemudian muncul. Kemudian ada faktor ras tertentu, ras, beberapa ras ya, misalnya termasuk Asia itu lebih mudah untuk diabetes. Kemudian, beberapa faktor lagi, tapi yang tadi lifestyle atau gaya hidup, memang betul, itu adalah faktor yang sekarang ini menjadi tantangan. Faktor gaya hidup itu apa? Satu, pola makan yang tidak sehat. Saya tidak menuduh makanan tertentu deh ya, tetapi pola makan yang tidak sehat, teman-teman sudah tahu sebetulnya, sahabat-sahabat sonora sudah tahu nih, pola makan yang tidak sehat seperti apa, misalnya tinggi kalori, tinggi karbohidrat, jarang sayuran, atau sedikit sayuran, sedikit serat, kemudian aktivitas fisik yang kurang, sepanjang hari di depan komputer, atau tidak rutin berolahraga, atau bahkan tidak olahraga sama sekali. Kemudian, terjadi penumpukan lemak, yang kita sebut obesitas. obesitas, atau penumpukan lemak, nah itu, atau berat badan berlebih, hingga kegemukan, itu adalah faktor risiko yang besar. Kenapa bisa terjadi hal yang sebetulnya, sebetulnya bisa dicegah, sebetulnya bisa dicegah pada sebagian ya, tidak semua bisa dicegah, tapi pada sebagian bisa dicegah, untuk berkembang jadi diabetes. Karena ada, saat ini zaman modern, makin berkembang, ada yang namanya kemudahan-kemudahan ya, kemudahan-kemudahan gitu ya. Kan kalau kita berdoa, kita mohon dimudahkan, kita mohon kemudahan gitu ya, tapi, dijauhkan dari penyakit, begitu ya sahabat sonoraya. Nah, kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita itu, bersifat positif, tapi juga ada, aspek-aspek yang kita mesti waspadai, misalnya, kemudahan transportasi, orang kalau mau pergi kemana-mana, udah hampir pasti, itu gampang. Dulu mesti naik sepeda, masih ngayuh. Atau jalan kaki, misalnya, yang rumahnya jauh, masih jalan kaki. Kalau sekarang semua udah naik motor, atau naik mobil, atau pakai yang online-online ya, atau taksi, misalnya, udah gampang. Nah, kalau, yang lain, misalnya, kemudahan teknologi dulu, untuk menyalakan, apa, lampu, dan sejenisnya, itu kita, mesti pergi ke ruangan belakang, itu nyalain genset ya. Kalau yang pernah ya, ngerasain gitu ya, kalau saya pernah ngerasain, karena dulu pernah jadi dokter itu ya, sahabat sonora itu, ngalamin di daerah, pelosok, itu kita sebagai dokter, praktek pertama, itu kita harus ke daerahan, zaman dulu itu, kita ngerasain sendiri, mau nyalain lampu, itu harus kita nyalain gensetnya dulu, dan seterusnya. Kalau sekarang, bagaimana caranya nyalain lampu? Dari jauh udah bisa tuh, pakai smart home namanya gitu, smart home, bukan lagi pakai remote, udah pakai HP, semua udah sangat mudah, dengan teknologi. Lalu ketersediaan pangan juga. Ketersediaan pangan dulu, kalau seandainya kita mau beli makanan, misalnya, habis olahraga, kita mau makan yang apa gitu, kita mesti pergi dulu ke pasar, atau ke warung, beli makanan gitu ya, terus kita masak di rumah. Kalau sekarang kan kita tinggal pencet dengan jari, makanan itu datang gitu, udah jadi, udah dimasak oleh restoran, atau apa gitu, diantar oleh online gitu ya, online ojek atau apa gitu, dan tinggal makan gitu, dengan mudahnya gitu, tidak ada usaha lagi, tidak perlu memasak, tidak perlu ke dapur, tidak perlu jalan, diantar sampai ke depan pintu kita, itu kemudahan. lalu faktor yang lain adalah social environment, jadi pengaruh-pengaruh yang baik, atau pengaruh-pengaruh yang kurang, sehat, ya misalnya, pola merokok, pola hidup yang tidak begitu aktif, itu dipengaruhi juga oleh lingkungan, kalau seandainya Pak Yudi, teman-temannya adalah pemain bola gitu, misalnya, mungkin pasti diajak main bola gitu ya, tapi kalau teman-teman yang, nggak suka olahraga, mungkin juga jarang olahraga gitu, itu adalah diantar beberapa faktor ya Pak Yudi, yang membuat usia makin mudah, makin saat ini, di zaman sekarang mudah. Baik, kita nanti akan bahas lagi, kita masih punya satu sesi lagi, dokter Johan, mungkin kita perlu remind juga nih, apa-apa saja yang perlu dilakukan, ya untuk kita semua sahabat Sonora, agar bisa terhindar, dan bisa mengurangi resiko, dari diabetes ini, terjadi pada kita sendiri, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita ya, tetap bersama kami di Ngopi Sore, hanya di FM 92 Sonora Jakarta, masih bersama dengan dokter, Johannes Purwoto, SPPD KMD, dari Mandaya Royal Hospital Puri, stay tune. Baik, Sonora FM 92 Jakarta, part of Kompas Gramedia Radio Network, Ngopi Sore, masih terus berlanjut, menemani Anda sore hari ini, banyak hal yang sudah disyaringkan oleh, dokter Johan, pada sore hari ini, ternyata dari diabetes saja itu, ujungnya bisa kemana-mana ya, bisa menimbulkan beban yang, tidak hanya beban fisik, tapi juga beban mental, bahkan sampai, beban sosial, sahabat Sonora, dan, tentu kita juga harus paham, apalagi mungkin, orang-orang yang punya resiko, tadi disampaikan ada faktor genetik, apa yang bisa kita lakukan, untuk bisa mengetahui, sedini mungkin, apakah, kita atau orang-orang sekitar kita, terkena diabetes, nah, bagaimana diagnosanya, kemudian setelah didiagnosa, bagaimana proses pengobatannya, ini juga mungkin perlu kita pahami bersama, sahabat Sonora, dan tentu saja, ini tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi tentu saja dilakukan oleh, dokter-dokter ahli, yang, spesifik ya, tentang masalah diabetes ini, dokter Johan, kalau kita bicara diagnosa, apa saja dok, step-step, atau langkah-langkah, yang dibutuhkan, untuk kita memastikan, bahwa kita sehat, bebas dari diabetes, kemudian, kalau dari, yang sudah terdeteksi, kemudian pengobatannya, akan seperti apa dok? Ya, Pak Yudi, dan sahabat Sonora, dulu itu, kita, periksakan seseorang, untuk, kecurigaan, ke arah diabetes, dengan periksa urin, periksa darah, pada orang-orang yang, kelihatan ada gejala, misalnya, gejala yang diabetes, yang klasik itu adalah, sering, buang air kecil, sering kencing malam, kemudian, sering haus, minumnya, jadi, rasanya haus, minumnya banyak, kemudian, sering lapar, frekuensi, dan jumlah makannya, lebih banyak, tetapi, sebaliknya, berat badannya turun, itu, adalah gejala khas, daripada diabetes, tapi, ternyata, sekarang, kalau seseorang, sudah mempunyai gejala tersebut, berarti, dia sudah parah, diabetesnya sudah parah, jadi, sekarang ini, kita pendekatannya, jangan nunggu gejalanya muncul, baru beriksa gula darah, kalau itu sih, sudah pasti, sudah, sudah advance, diabetesnya, mungkin, bahkan, sudah mengalami komplikasi, karena penelitiannya, pada orang-orang yang, terdiagnosis diabetes, pertama kali, baru tahu, itu, sebagian, itu sudah mengalami komplikasi, jadi, yang tadi ditakutin, misalnya, ada komplikasi pembeluh darah, tersumbat, jantungnya, sudah ada masalah, mata ada masalah, dan lain-lain, itu, kalau sudah, sudah terdiagnosis, sebagian, sudah mengalami masalah tersebut, jadi, ada masa yang, kita kehilangan, kesempatan, untuk mencegah, komplikasi penyakit, dari diabetes, untuk, membuat, seseorang, sehat dari awal, jadi, kita, tidak berangkat dari gejala dulu, baru kita, periksakan ke dokter, teman-teman, sahabat-sahabat sonora, tentu, jadi, pengen tahu, kalau gitu, kapan kita mesti periksa ke dokter, kapan kita mesti periksa, misalnya, kalau gula darah, atau glukosa darah, itu, memang ambil darah, ya, jadi, kita belum, belum bisa, pakai, kayak, termometer, itu, ditempel di kening, gitu ya, kemudian bisa, oh, ini suhunya sekian, kalau gula darah, itu, masih mesti periksa, gula, di, glukosa di dalam darah, bisa, dari vena, yang diambil darah dengan jarum, atau di kapiler, yang pakai lanset, atau jarum yang kecil, gitu, nah, itu, memang kita harus ambil darah, kapan kita harus periksa, itu adalah pada yang berisiko tinggi, tadi, sudah disebutkan, yang berisiko tinggi, yang lain adalah, misalnya, orang-orang yang kegemukan, berat-beratnya naik, apalagi berat-beratnya naik dengan cepat, atau yang gak mau turun, walaupun, sudah diet, gitu, atau yang punya, riwayat, kalau lagi, kalau wanita nih, riwayat, kalau hamil, bayinya gede, waktu melahirkan tuh, bayinya gede 4 kilogram, atau lebih, atau kalau waktu hamil, gulanya naik, sehingga dokternya bilang, ini kayaknya gula ibu naik, gitu, namanya diabetes gestasional, tapi setelah melahirkan, kembali pulih, nah itu, menjadi faktor risiko untuk diabetes di masa depan, atau yang mempunyai keluarga, yang, riwayat keluarga diabetes, riwayat keluarga diabetes, itu, bisa diabetes tipe 1, maupun tipe 2, itu menjadikan seseorang, berisiko, agak lebih tinggi, dibandingkan masyarakat, untuk mengalami diabetes, jadi harus di, harus di, harus diperhatikan untuk, periksa gula darah, kalau, kalau ragu-ragu, datanglah ke dokter, tanya ini udah, waktunya belum untuk periksa glukosa darah, dan juga beberapa, keluhan yang tadi udah disebutkan, atau adanya penyakit, misalnya, seseorang kok, tuberculosis gitu ya, paru-parunya ada TBC, misalnya gitu, itu, sering terjadi pada orang dengan diabetes, ada infeksi jamur di dalam tubuhnya, atau, ada, penyakit-penyakit yang lain, misalnya ada penyakit jantung, karena, ketemu penyakit jantung, maka, baru ketahuan bahwa, sebetulnya udah diabetes sudah lama, atau ketemu penyakit ginjal, setelah ketemu penyakit ginjal, ternyata, diabetes sudah lama, ya, sehingga menyebabkan penyakit jantung, dan ginjal tersebut, ingat bahwa, ginjal diabetes tadi, kalau udah ketemu, berarti dia udah lanjut, jangan nunggu sampai lanjut, atau udah berat, gitu ya, dan, walaupun ginjal nggak muncul, tapi kalau gula darah udah tinggi, ini salah satu fenomena dari diabetes, jadi, walaupun glukosa darahnya itu, kelihatannya belum tinggi banget, tetapi, sudah masuk kriteria diabetes, maka, komplikasi daripada organ tubuh utama, seperti otak, mata, jantung, ginjal, dan lain-lain, itu sudah mulai terjadi, pada waktu gula darah kita, udah mulai beranjak, naik, dari yang disebut normal, nah itu, sebabnya, kita nggak nunggu gejala lagi ya, sekarang, buat sahabat sonora, kalau ada faktor risiko, seperti tadi, udah kita singgung, beberapa, periksakan, glukosa darah, konsultasi dengan dokter, dan, dan, jangan, jangan khawatir, atau malah, beberapa sahabat kita itu, justru takut untuk diperiksa darah, karena takut kalau ketahuan diabetes, asal tahu penatalaksanannya, nah nanti kita beranjak ya, abis ini ya, ke penatalaksanannya ya, asal tahu penatalaksanannya, sebetulnya, sebagian daripada, sebagian besar, daripada diabetes itu, kita bisa cegah komplikasinya, kita bisa hambat, cegah, dan menghambat komplikasi, daripada diabetes tersebut, dan, kita nanti bisa bersama-sama, mengatasi, faktor-faktor yang nggak enak tadi, yang, yang mengganggu well being, seseorang dengan diabetes, yang membuat beban, fisik, beban mental, dan beban sosial, kita bisa, diskusikan bersama dengan dokter, nah sekarang pengobatannya ya, tadi, udah disinggung pengobatannya, pengobatannya nomor satu, pada orang dengan diabetes adalah, pola hidup yang sehat, seperti, pola makan yang sehat, seperti apa ya, makan yang sehat ya, nanti teman-teman bisa, lihat ini, saya punya, dan Youtube, namanya, Lentera Diabetes, silahkan nanti di cek, nanti di cek, di situ, pola makan yang sehat, pola makan yang sehat, itu sebetulnya adalah, pola makan yang, model zaman dulu, gitu ya, yang banyak sayuran, nggak banyak digoreng, nggak banyak lemak, daging nggak berlebihan, kalau makan stik, nggak berat-berat banget stiknya, gitu misalnya, nggak banyak-banyak pakai lemak, gitu ya, dan itu adalah, pola makan yang tradisional, biasanya, ya, tapi yang nggak manis-manis ya, jangan yang manis-manis, jangan terlalu banyak juga, gulanya, jangan terlalu banyak juga, karbohidratnya, itu, nomor satu, nomor dua, pola, aktivitas fisik yang, yang teratur, jadi, nggak harus nge-gym, nggak harus, maraton, ah, atlet, nggak, tapi kita aktif bergerak, kemudian, kalau bisa berolahraga, olahraga yang simple, misalnya, senam, misalnya dansa, dan, berenang, dan lain-lain, yang tergantung, setiap orang, kesukaannya beda-beda, jadi, sahabat sonora, nggak harus memaksakan diri, untuk ikut, membership, suatu klub, atau apa, gitu, nggak harus, nggak harus yang mahal, nggak harus olahraga tenis, atau olahraga golf, nggak harus, semua, semua olahraga, itu bisa, nah, tentu jangan olahraga jari aja ya, Pak Yudi ya, olahraga jari itu, misalnya, main game yang di, di-gacet, gitu ya, ya, nah, kemudian, kalau berat badan berlebih, itu diturunkan, nah, untuk itu semua, mesti ada yang bantu, mesti ada yang bantu, bantunya apa, bantu support, support, satu, dokter, dokter, atau tenaga kesehatan, itu bantu support, dalam arti, memberitahu yang benar, ya, bukan berarti bahwa dokter, pasti selalu benar, juga ya, kan, ilmu kedokteran itu kan berkembang terus, ya, sahabat sonora, jadi, ilmu kedokteran berkembang, begitu pesatnya di dunia ini, sehingga dokter itu, kadang-kadang, overwhelm, atau, terkesima, gitu, begitu, dapat informasi baru lagi, informasi baru lagi, nah, tetapi, sahabat sonora, usahakan untuk, konsultasi dengan dokter, untuk menanyakan informasi, mana yang benar, karena kan seringkali ya, sahabat sonora, misalnya, menanyakan pada teman, pada peer, namanya, peer itu sesama, orang dengan diabetes, atau nyari di medsos, kalau, dengan peer itu, sebagian, memang benar, misalnya, peer bilang, jangan terlalu takut dengan diabetes, tetapi kita atasi bersama, misalnya gitu, kita hadapi tantangan ini bersama, misalnya, tapi kadang-kadang ada juga ya, yang agak, melenceng gitu ya, misalnya sarannya, pola makannya, atau yang obat-obatannya, misalnya itu, nggak, nggak yang, sebenarnya gitu, nggak yang tepat, jadi, peer boleh didengar, tetapi juga, cross-check dengan, tenaga kesehatan ya, dan, konsultasi dengan dokter itu, bukan hanya, pengen tahu yang benar, tetapi juga minta motivasi, minta motivasi, supaya, semangat, karena tanpa motivasi, berarti kita hanya memberitahu, namanya informasi, atau edukasi, seperti ini, informasi, edukasi, tetapi, nggak, nggak motivasi kan, nggak, nggak ada yang membuat, sahabat sonora, jadi merasa, oh, saya jadi, pengen nih, saya mau, kalau gitu, mulai hari ini, saya makannya, yang sehat ya, bilang sama istri, sehat deh gitu, makanannya gitu, kan ini saya belum masuk ke motivasi, nah ini harus masuk ke level, lebih tinggi itu motivasi, nah itu, minta sama dokternya, kalau ada yang kurang jelas, tanya sama dokter, kalau seandainya, ada, ada hal-hal dari lingkungan, yang kelihatannya bertentangan, dengan apa yang ditanyakan dokter, boleh tanya ke dokter yang lain, gitu, lingkungan bilang, misalnya gitu, makan manis, boleh, gitu, dokternya bilang, makan manis, nggak boleh, gitu, boleh tanya sama dokter yang lain, silahkan, coba cross-check, nah itu, pengebatan diabetes, jadi sebetulnya nggak, pada awalnya, nggak rumit-rumit sekali, gitu, tetapi, kalau yang di fase awal ini, ketinggalan kereta, nggak terdianosis dengan baik, atau, delayed, delayed itu artinya gini, misalnya, misalnya ya, Pak Yudi udah tahu diabetes, tetapi abai, atau ada istilahnya denial, denial itu, nggak apa-apa, gula, gula masih 200, masih 300, tahun depan masih 350, tapi kan saya masih sehat, katanya gitu, masih bisa bekerja, gitu, dan seterusnya, nah, kalau seandainya ada fase-fase seperti itu, jangan lama-lama, fase denial, jangan lama-lama, kemudian fase delayed, jangan lama-lama, karena makin di-delayed, maka tadi itu, komplikasi organ makin banyak, makin nyebar dia, komplikasinya, jadi, kita hindari, makin telat pengobatan, maka makin besar masalahnya, nanti komplikasinya, tadi, faktor usia harapan hidup, dan lain-lain, nah, itu kita tangani dari awal, sahabat-sahabat dari awal, dan kalau diperlukan obat, ya, obatnya dikonsumsi dengan baik, dengan teratur, karena nggak, obat diabetes itu butuh, pertama, dikonsumsi dengan teratur dan baik, kalau dibilang dokter pagi, ya pagi, kalau siang-siang, malam-malam, kalau seandainya, insulin, kalau memang dibutuhkan, pada kondisi tertentu, ya dikonsumsi dengan baik, kalau ada keraguan, misalnya, apakah insulinnya itu, aman, apakah obatnya aman, tanya sama dokternya, nanti dokter akan menerangkan, ya, mana yang lebih aman, konsumsi obat, atau insulin, atau, membiarkan gula darah tinggi, tidak terkendali, sehingga komplikasi yang jelas-jelas tadi, sudah diterangkan itu, terjadi gitu, pembiaran itu, akan membuat, sahabat sonora, kehilangan waktu, yang tadi ingat ya, kehilangan waktu yang tadi saya jelasin, time spent in health, time spent in sickness, itu akan kehilangan waktu, dan itu nanti, berembet ke kemudian hari, jadi dari awal dini, kemudian segera, tata laksana, kalau perlu obat, diikuti, mudah-mudahan di awal, itu hanya perlu, tadi pola makan sehat, olahraga teratur, atau aktivitas fisik yang teratur, mudah-mudahan begitu, kalau saya, boleh pesan ya, yang terakhir adalah, seperti, pepatah, ini bukan pepatah, peribahasa dari kita kayaknya, ini saya dapat dari luar, itu, kalau, teman-teman, menunggu, suatu dinding, di rumahnya, menunggu dinding di rumahnya, retak-retak, baru ditambal, ditambal-tambal, sehingga, kelihatannya masih utuh, tapi sebetulnya dindingnya, udah retak-retak, itu berarti, sorry, bandingkan, itu dengan, kalau teman-teman, sahabat sonora itu, membuat dindingnya itu, yang kokoh, yang gak retak, pilih yang mana, dari awal bikin, dindingnya yang, kokoh, gak retak-retak, artinya dari awal, diabetes di tata laksana, dengan baik, diobati dengan baik, dengan pola hidup sehat tadi, dan seterusnya, sehingga badannya kokoh, gak retak-retak, atau, biarin aja, dari awal, gak perlu bagus-bagus, tapi, nanti kalau retak kan, bisa ditambal, artinya, kalau diabetes, biarin aja, tetap makan, istilahnya, eh ini hidup-hidup kita, mau-mau kita dong, gitu ya, nah, nanti kalau udah retak kan, bisa ditambal, pakai obat A, obat B, obat C, operasi, dan sejenisnya, nah, pilih yang mana, gitu, kira-kira, gimana gitu, sahabat sonora, baik, jadi, action sekarang ya, sahabat sonora, berani untuk melakukan, pemeriksaan, kemudian, pengobatannya harus sedini mungkin, untuk mencegah, perparahan, ya dok ya, ini penting sekali, kalau kita bicara diabetes, ya, tadi saya ngintip juga, Youtubenya, Lentera Diabetes, ini banyak edukasi menarik, yang bisa didapatkan, oleh sahabat sonora, dan, untuk sahabat-sahabat sonora, untuk mengetahui, jadwal, atau perjanjian, dengan dokter Johan, ini bisa, ke, mandayahospitalgroup.com, dokter Johan, terima kasih banyak, waktu dan ilmunya, yang sudah dibagikan, untuk sahabat-sahabat sonora, di sore hari ini, dan, ini luar biasa sekali, relate dengan hari, diabetes di dunia, yang kita peringati, mudah-mudahan, ini meningkatkan, awareness kita, akan, bahaya diabetes, yang mengintai, kita, dan keluarga kita, saat ininya dok ya, baik, dokter terima kasih banyak, mudah-mudahan, dan waktu kita bisa, terima kasih juga Pak Yudi, dan sahabat sonora, terima kasih, terima kasih banyak dokter, nanti kita, mudah-mudahan, dan waktu bisa berdiskusi lagi, dengan topik-topik menarik ya, topik motivasi, tadi menarik dok, untuk memberikan motivasi, sahabat-sahabat, ya, ngopi sore edisi hari ini, bersama dengan, dokter Johannes Purwoto, SPPD KEMD, dari Mandaya, Royal Hospital Puri, sudah, Anda bisa, saksikan videonya, akan tersimpan di Youtube, kemudian Anda bisa, share ke siapapun yang membutuhkan, kita ketemu lagi, di ngopi sore edisi berikutnya, saya Yudi Samadi, pamit undur diri, tetap bersama kami, di FM 92 Sonora Jakarta, part of Kompas Gramedia, Radio Network.